Menghormati pilihan koalisi Rumus dasar dalam kehidupan berpolitik yang kebanyakan berlaku ialah prinsip siapa mendapatkan apa. Politik praktis pun dipersepsikan sebagai ajang tukar-menukar. Ada permintaan dukungan di satu sisi, berharap diimbal balik dari dukungan yang diberikan di sisi lain. Imbal balik itu jenisnya beragam. Ada yang kini dikenal sebagai politik uang. Dukungan dikonversi dengan uang atau proyek. Ada juga politik balas budi. Dukungan diberikan untuk menanam budi yang akan dipanen suatu saat kelak. Politik semacam inilah yang kerap menjadi pintu masuk bagi praktik korupsi. Kekuasaan diperdagangkan untuk keuntungan pribadi. Ujung-ujungnya, publik akan makin tidak percaya terhadap politisi dan institusi politik. Tapi, praktik politik tidak melulu berpola seperti itu. Dalam praktik politik yang positif, dukungan diberikan karena keyakinan akan digunakan demi kebaikan bersama. Tidak ada transaksi terkait uang ataupun yang mengikat dalam relasi politik semacam itu. Gambaran positif seperti itulah yang kini diharapkan terjadi dan tersaji pada aksi partai-partai atau pihak-pihak yang mendukung pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Raka Bumingraka. Baik mereka yang memilih bergabung dalam kabinet maupun yang memutuskan berada di luar kabinet. Kita mengapresiasi mereka yang memilih bergabung di kabinet dengan niat mulia, yakni berikhtiar sekuat tenaga demi kemajuan bangsa. Kita juga angkat topi untuk partai politik pendukung pemerintahan Prabowo Gibran yang memilih jalur di parlemen atau memperkuat dukungan melalui rekomendasi pemikiran. Partai Nasdem misalnya menyatakan mendukung penuh pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Raka Bumingraka dengan memilih untuk tidak berada dalam kabinet pemerintahan ke depan. Sehingga Nasdem yang menjadi bagian pemerintahan memilih untuk tidak berada di dalam pemerintah. Langkah itu bukan berarti tidak siap berkontribusi. Justru dengan memilih berada di luar kabinet, kontribusi yang diberikan bisa lebih leluasa. Praktik politik di luar kelas Ziman ini juga sekaligus bisa menjadi pendidikan politik yang baik bagi publik bahwa kontribusi tidak melulu dikonversi dalam bentuk kursi menteri. Baik pilihan untuk berada di kabinet maupun di luar kabinet sama-sama baik dan strategis. Apalagi tantangan ke depan khususnya di bidang ekonomi tidak ringan. Ketidakpastian global, ancaman krisis pangan dan krisis energi, juga urusan ketegangan geopolitik ialah fakta tumpukan tantangan itu. Belum lagi di dalam negeri kita menghadapi merosotnya jumlah kelas menengah. Juga tantangan bagaimana menaikkan daya beli masyarakat dan mewujudkan pertumbuhan ekonomi juga memperkuat kohesi sosial. Beragam tantangan ini amat membutuhkan kolaborasi. Karena itu, spirit kolaborasi dan semangat memberi kontribusi tidak boleh disekat hanya dengan urusan di dalam atau di luar kabinet. Yang paling utama ialah bisa memilih duduk di dalam kabinet jadilah teknokratik sejati. Jangan sekadar numpang lewat tanpa meninggalkan jejak penting bagi pemerintahan. Bila memilih di luar kabinet, jadilah pendukung sejati dengan terus-menerus memberikan sumbangsi pemikiran dan rekomendasi brilian. Bila spirit kolaboratif seperti itu yang dijalin, harapan menggenggam kemajuan bukanlah mimpi di siang bolong. Iya, cita-cita nyata dan bukan bualan belaka. Ketika itu, kita bisa menghormati pilihan koalisi. Dan ini adalah yang menjadi topik dalam editorial kali ini. Dan Mas Indra ini sudah mulai setengah jam lagi nanti akan ada pembekalan. Katanya informasi yang terakhir Metro TV dapatkan, ada beberapa yang sudah mulai berdatangan ya untuk nanti pembekalan. Para calon-calon menteri ini ya? Para calon menteri dan calon wakil menteri kita tidak tahu nanti akan ada beberapa orang yang datang. Tapi memang nama-namanya paling tidak kita sudah mendapatkan gambaran. Nah yang menarik sebenarnya kalau kita melihat dari track record dari orang-orang yang ini, apa namanya, kan sempat disebut Kabinet Zaken ya. Harapannya itu, idealnya itu memang sesuai dengan itu. Dan kalau pernyataan dari Sufim Dasko Ahmad, 40% atau 38% dari Pak Harpol, sisanya profesional. Artinya ini kan lebih banyak yang profesional atau teknokrat. Nah apakah artinya itu bisa kita berharap akan ada masa depan yang cerah dari situ? Ya tentu kalau harapan kita harus berharap, karena dampaknya ke kita semua, masyarakat ya. Jadi kita tidak, sebenarnya kita tidak terpisah dengan pemerintahan ini, antara masyarakat dan pemerintahan. Karena pemerintah itu bekerja untuk masyarakat, untuk rakyatnya. Maka kita tentu punya harapan besar, bagaimanapun caranya, karena di setiap era pemerintahan itu punya caranya masing-masing. Hari ini kita akan lihat pembekalan ya, yang dilakukan kepada para calon menteri, calon wakil menteri, yang kita dengar juga apakah caranya pembekalannya itu ada secara fisik begitu ya. Mungkin karena Pak Prabowo punya background militer ya kan. Ya enggak apa-apa caranya apapun itu, yang penting hasil kerjanya kita nantikan bersama, dan biarkan masyarakat juga bisa mengawasinya begitu. Jadi mengkritik, mengkritisinya, mengawasinya, itu semua untuk kesuksesan bersama dan tentu saja untuk kesejahteraan masyarakat ya. Nah kembali ke soal Zaken. Sepertinya Iqbal, istilah Zaken Kabinet atau Kabinet Zaken itu selalu digaungkan di setiap pemerintahan baru. Pada saat kembali menteri ya, kabinet ya. Di zaman Presiden SBY ya kan, itu juga 2004 ya, itu rencana juga akan membentuk apa namanya, Zaken Kabinet. Begitu juga ketika Presiden Jokowi di periode pertamanya 2014, juga akan membentuk Zaken Kabinet. Nah kita dengar juga di era Pak Prabowo sekarang, juga akan membentuk Zaken Kabinet. Ya, bukannya kita pesimis, tapi kalau kita melihat beberapa waktu yang ke depan, beberapa waktu yang lalu maksud saya, mungkin di awal-awal kita melihat ada harapan di situ ya. Tapi pada akhirnya memang karena politik itu politik praktis, pragmatis, yang namanya menteri, pembantu Presiden, secara normatifnya dipilih karena itu adalah hak prerogatif Presiden. Artinya dipilih murni Presiden. Tapi secara realitas politik, ketika multipartai di DPR begitu kan, artinya kemudian ada istilah koalisi, yang kemudian kita sambungkan tadi koalisi dapat apa menterinya gitu. Ini kan akhirnya istilah Zaken ini apakah mungkin terwujud? Walaupun dikotomi antara profesional dan parpol itu sebenarnya sudah tidak terlalu relevan juga sebenarnya. Kenapa tidak relevan? Karena di partai politik tentu juga banyak profesional. Profesional yang di bidangnya masing-masing begitu ya. Kalau misalnya di bidang ekonomi, kita lihat misalnya Erlanggar Tartol, ya tentu profesional di bidang ekonomi. Itu pernyataan dari Pak Prabowo juga. Betul. Yang diajukan oleh parpol ini juga para teknokrat yang mereka... Betul, itu sering kita dengar juga di berbagai era pemerintahan, terutama di periode-periode awal, baru-barunya akan menjalankan pemerintahan begitu. Tapi pada akhirnya berjalannya ini ada realitas politik dan perlu support dari partai-partai politik yang ada di DPR begitu. Nah, kan banyak yang bilang nih kritik-kritik pengawat politik atau analis politik, kita belajar ya dari yang dulu-dulu ya, kita bicara satu periode tertentu ya. Bagaimana presidensial setengah hati. Kan begitu tuh, kita melebarnya ke sana. Nah, kalau kita kembalikan ke konteks yang kita bicarakan hari ini, ini menarik sekali, Bal. Dengan cara yang seperti tadi, dengan apa namanya, cerita-cerita yang sebelumnya kita lihat soal jahkan kabinet, tapi nggak mungkin terwujud ya jahkan kabinet, karena Pak Presiden apakah prerogatif banget? Normatifnya iya, tetapi ternyata realitas politiknya, partai-partai yang mendukung, yang tergabung dalam koalisi, pasti tanda kutip minta jatah, jatahnya di mana, menterinya berapa, kan begitu. Nah, tetapi ketika yang dilakukan partai Nasdem hari ini, menarik sekali, bergabung dalam koalisi, 100 persen mendukung kinerja pemerintahan Prabowo 5 tahun ke depan, meskipun tidak perlu berada di kabinet. Mendukung pemerintahan, tapi tidak perlu berada dalam pemerintah, begitu ya. Apakah artinya nanti berarti ya, kedepannya hak prerogatif akan menjadi akomodatif. Nanti kita akan lihat ya. Nanti kita akan lihat Mas Intana, kita akan bahas lebih lanjut, yang jelas ini masih berlangsung, Pemirsa sejumlah takut sudah berdatangan untuk mendapatkan pembekalan dari Presiden terpilih Prabowo Subianto, yang akan sekedar dilantik pada tanggal 20 Oktober mendatang. Namun kami akan kembali usaha jeda, tetaplah bersama kami di Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!